Intro Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Empat hal konyol di saham, kamu pernah rasakannya mana? Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh Ada empat hal konyol yang sering terjadi di pasar modal Setidaknya, satu dari empat hal ini pasti pernah kamu alami Mau tau apa saja itu? Simak video ini selengkapnya ya Satu, harga 50 rupiah adalah super terkuat Saham apa yang bisa naik, tapi tidak bisa turun? Jawabannya adalah saham di harga 50 rupiah Angka 50 merupakan support paling kuat yang tak tergoyakan Di harga ini, saham hanya bisa naik dan tidak bisa turun lebih rendah lagi Ingat, yang kita bahas ini pasar reguler ya, bukan pasar nego Peluang di angka 50 juga sangat besar Naik ke harga 51 rupiah saja, kamu sudah floating profit sekitar 2% Enak kan beli saham gocap? Dipikiran memang sangat mudah Tapi kenyataannya, tidak semudah itu, Ferguson Meski tidak bisa turun, saham gocap berpotensi delisting Contohnya seperti saham CPGT, INVS, Troop, Brau, Fin, dan masih banyak lagi Artinya, pilihan kamu hanya dua Saham naik atau saham hilang? Berharap saham naik Masalahnya, biasanya saham gocap perlu bandar untuk bikin harganya naik Ada yang harganya tidak gerak 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, bahkan lebih dari itu Apakah kamu sudah siap punya kesabaran ekstra untuk investasi di saham gocap? Ingat, biasanya saham di harga 50 rupiah jarang yang rutin bagi dividen Jadi, kamu harus ikhlaskan uangmu untuk disumbangkan ke orang lain Apakah kamu sudah siap menyumbang di bursa dengan sukarela? Jika iya, mungkin saham gocap bisa jadi pilihan Kedua, beli saham harga turun, jual saham harga naik Kamu pernah alami hal ini? Sama, Mimin juga Dengan segenap hati pencet tombol buy dan berharap harga naik Eh, kenyataannya, harga malah turun Saat harga turun terus, ada suatu momen di mana kita bersiap untuk cut loss atau jual rugi Saat sudah dijual, harganya malah terbang Bahkan, naik melebihi harga beli sebelumnya Sakit hati kan? Sama, Mimin juga Kondisi seperti ini bikin trauma Orang yang di php market biasanya tidak rela jual rugi karena berpikir nanti juga naik Masalahnya, kalau saham itu kita hold, harga tidak naik-naik dan malah tambah turun, gimana? Jual rugi, harga malah naik Dihold terus, harga tambah dibanting Ibaratnya, seakan-akan market punya mata untuk mengawasi aktivitas kita Saat kita jual, harganya dinaikin Saat kita beli, harganya dibuat turun Kalau kamu pernah merasakan hal itu, tenang saja, itu sudah biasa Semua pelaku pasar kemungkinan besar pernah juga mengalaminya Itulah alasan kenapa kamu harus punya dasar analisa sebelum ambil keputusan beli atau jual Kalau analisamu berkata buy, dibeli saja Begitu juga sebaliknya Masalah nanti harganya mau naik atau turun, itu urusan belakang Yang penting, kamu yakin dulu dengan analisamu Ingat, biasanya orang yang diombang ambil market adalah mereka yang tidak punya dasar yang kuat Ketiga, saham murah tambah murah, saham mahal tambah mahal Seorang value investor pasti pernah mengalami hal ini Sudah analisa mendalam, yakin sahamnya under value Tapi kenyataannya harga malah tambah turun Beli di harga seribu sudah murah Turun sampai ke 500 lebih murah Turun lagi ke 200 sangat murah Masalahnya, sekarang harganya di 100 rupiah Apakah masih yakin sahamnya murah? Berharap dapat multi beggar, jadinya floating loss 90% Sebaliknya, kamu tidak pilih saham mahal karena merasa harganya sudah tidak masuk akal Di harga 5 ribu dianggap mahal Naik ke 7 ribu sudah mahal Naik lagi ke 10 ribu jadi mahal sekali Masalahnya, harga sekarang sudah dianggap 20 ribu Andai saja kamu beli saham mahal, kamu sudah profit 300% Jadi pertanyaannya, mau beli saham murah yang floating loss 90% Atau beli saham mahal yang bisa profit 300% Inilah godaan dari value investor Saat saham murah tambah murah, saham mahal malah tambah mahal Mimin punya pendapat tentang hal ini Berdasarkan pengalaman, biasanya orang yang mengalami hal ini karena tidak menerapkan beberapa poin berikut ini Pertama, analisa saham murah hanya berpatokan pada valuasi Artinya, hanya karena pair di bawah 10 kali dan PBV di bawah 1 kali, langsung dibilang murah Padahal untuk menilai mahal murah saham, perlu banyak aspek yang dianalisa bukan hanya valuasi Kedua, money management asal-asalan Kalau beli hanya di satu harga dan harganya turun, kamu tidak bisa bikin apa-apa Value investor tidak hanya bicara soal beli saham apa, tapi bagaimana cara belinya Kalaupun perlu, value investor terkadang bisa menerapkan stop loss jika ada kondisi yang tidak sesuai analisanya Ketiga, hanya dengar rumor dan tidak punya keyakinan Meski investor A bilang saham ini murah, bukan berarti saham itu cocok bagi kamu Bisa saja menurut dia murah, tapi menurut kamu mahal Ingat, mahal murah itu relatif, tergantung dari sudut pandang mana kamu menilai Ada yang bilang BCA di harga Rp30.000 mahal, tapi ada juga yang bilang murah Ada yang bilang PNLF di harga Rp200 murah, tapi ada yang bilang mahal Intinya, kamu harus punya pendirian dengan analisa sendiri, bukan dengar kata orang Oh iya, tiga hal ini Mimin bahas dengan lebih detail di e-book strategi nabung saham dan di stock market Jika kamu ingin beli, silahkan chat WA ke nomor yang tercantum ya Keempat, profesor ekonomi tidak pasti lebih hebat dari anak SMA Pasar saham itu tempat paling lucu Yang pintar belum tentu profit, yang tidak pintar belum tentu rugi Terlalu banyak faktor di luar teori yang bisa bikin kita profit atau loss Nah, terlepas dari faktor-faktor tersebut, saham sebenarnya sangat fair Meski kamu tidak sekolah, yang penting tahu matematika sederhana, kamu tetap saja punya peluang berhasil Sebaliknya, meski kamu lulusan S3 luar negeri, kalau tidak bisa beradaptasi dengan kondisi market, tetap saja hasilnya tidak maksimal Mimin tahu beberapa orang punya pendidikan tinggi, tapi tetap saja tidak berhasil di saham Ada juga kenalan Mimin yang hanya terlihat biasa saja, tapi profitnya luar biasa Bahkan sekarang sudah menjadi full-time investor Oh iya, pendapat Mimin ini bukan merendahkan teori dan ilmu pendidikan ya Karena ada juga orang pintar yang berhasil di saham Salah satu contoh adalah guru opa Buffett, yaitu Benjamin Graham Beliau merupakan seorang ekonom, profesor, dan juga investor Ingat, pendidikan, ilmu, dan teori tetaplah sangat penting sebagai dasar untuk mulai berinvestasi Tapi, yang mau ditekankan di sini adalah Tidak selamanya orang berpendidikan tinggi pasti sukses di saham Banyak hal yang perlu dipelajari dan disesuaikan dengan kondisi market Meski punya pendidikan tinggi, tapi jika mereka terlalu percaya diri dan tidak mau belajar Tetap saja hasilnya tidak maksimal atau bahkan rugi Intinya, pasar saham memberikan siapa saja untuk sukses dan gagal Baik orang berpendidikan tinggi maupun orang biasa Pertanyaannya, kamu masuk golongan yang mana? Yang sukses atau yang gagal? Semoga kita semua yang nonton video ini masuk ke kategori orang sukses di pasar modal ya Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu Yaitu Strategi Nabung Saham, Analis Report, dan The Stock Market Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book Analis Report berfokus pada hasil analisa fundamental doba saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari tiga e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, Youtube, dan Telegram resmi Baca Saham Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman Bibir orang mijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur Thank you